hai oke guys hari ini yang telah akan cerita sambungan pasal hydrila inilah oke ini kita akan ukurlah lebih kurang dalam sembilan ke sepuluh hari sudah lepas yang angkel pos hari itu sehari ini kita akan tengok perkembangan dia lah oke so angkel ada bawa mungkin ukur kita akan tengok panjang dia lah sab hari itu angkel lupa mau ukur so hari ini kita akan buktikan bahwa cara ini memang berkesan dan ada orang tanya berapa lama angkel tumbuk hydrila itulah tetap lama itu terpulang kepada penjagaan kita lah kalau penjaga dia bagus baguslah dia tumbuk laju Oke sos ini ada lebih kurang 13 inci ya 13 inci guys kalau mau nampak nih ada sudah tumbuk baru-baru ini tumbuk baru sudah guys mungkin susah menampak lu dari kamera lah tapi kalau tinggal sendiri dia macam pucuk baru lah ya satu nih dia 13 inci ini 14 inci dari bawah aku kira dari bawah 14 inci ini kajotok aja tekan guys ini manusia dakar di bawah oke 14 inci Hai macam mana tumbuk dakar 2 2 inci lebih ya 14 inci guys ini juga 14 inci 13 inci dari bawah itu 13 inci jadi rata-rata dalam 14 inci hingga 13 inci lah hari itu lupa angkel mau ukur sebelum tanam sebelum tanam tapi kali ini nanti mungkin dalam next week angkel akan update balik lah so lebih kurang 13 hingga 14 inci sekarang kita akan tengok sama ada yang akan bertambah lagi dalam 15 hingga 16 inci atau 17 inci lah oke guys tapi angkel tengok ini memang sudah lebih panjang lah daripada yang asal tuh tengok hari itu sampai sini sepanjang dia sekarang dia sudah lebih sikit mungkin ada dalam 1-2 inci sudah panjang dia lah so berapa laju dia beli tumbuk terpulang pada kita lah macam kalau ada hujan kamu top up atau tidak air dah ini belum legang ke top up air dah ini so tengok kamu lah nitrogen dia bagi cukup matahari cukup tengok cuaca juga kalau selalu hujan macam sekarang ini matahari pun tidak banyak so dia ada kurang sikit lah dia tidak berapa laju tapi masih oke masih boleh nampak dia berkembang oke so guys itu sehari ini anak ikan pun banyak sudah guys wuuh ini anak ikan beranak-pinak guys happy orang sini so itu saya guys update untuk hadrilah minifarm kita jumpa lagi next weeknya oke oke atau villa yang kalsanang dalam next weeknya lah oke alright guys jumpa lagi ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati